Tingkat kecepatan mengambil keputusan minimalisasi di story informasi, meningkatkan komitmen karyawan untuk melakukan perbaikan kinerja, dan selanjutnya pergeseran dari responsibility at the top organization ke responsibility based organization. Pergeseran dari sebuah organisasi orang bayaran menjadi organisasi orang bisnis. Selanjutnya proses pemberdayaan. Suatu pemberdayaan karyawan memiliki sebuah proses yaitu pertama menetapkan kompetensi dan kesiapan mental karyawan untuk sama-sama maju dan berkembang. Selanjutnya mengidentifikasi kompetensi bawahan. Dan ketiga, jika ada kompetensi yang belum dikuasai oleh karyawan, manajer perlu mengidentifikasi kelemahannya, memberikan penelatihan. Yang keempat, pastikan motivasi karyawan tetap terjaga. Selanjutnya meningkatkan pemberdayaan. Ada tiga faktor yang bisa meningkatkan pemberdayaan karyawan. Yang pertama, penghormatan. Yang ketiga, mengakui keberadaan karyawan. Yang kedua tadi, maaf. Yang kedua tadi, mengakui keberadaan karyawan. Yang ketiga, penghargaan. Selanjutnya ya, pedoman untuk melakukan pemberdayaan. Para karyawan, hendaknya diberitahu cara untuk mencapai kinerja yang terbaik. Dengarkanlah mereka, ubah tindakan mereka, bukan orangnya. Tunjukkan keteladaan kepada karyawan. Perlakukan setiap orang berbeda dan ada pedoman dan sebagainya. Terima kasih. Itu presentasi dari saya tentang pemberdayaan karyawan. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan. Karena keterbatasan waktu dan agak sedikit bebet. Dan mungkin ada kekurangan atau sarannya, saya terima. Dan mungkin ada pertanyaan tentang makalah pemberdayaan karyawan sendiri. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Akan maaf jika. Aya. Itu pertanyaan makalahnya, itu tidak bisa. Bisa. Bisa saya jawab ya. Sebenarnya, sebenarnya kita kelompok satu agak terganggu ya komunikasinya. Baik dari tugas pertama itu saya tidak mengerti ya. Dan kendala saya yang kedua itu komputer. Kebetulan komputer saya itu sudah dua minggu memang rusak. Tidak bisa dipakai. Jadi pas hari kemis, pas selesai, saya langsung mendengar bahwa ada informasi tugas kelompok. Di situ sih masih agak simpang siur ya. Tugasnya itu tentang apa gitu kan. Nah, saya dapat SMS dari Mbak Eci bahwa itu tuh saya cuma menugaskan membuat pendelegasian. Nah, di situ. Ini karena kita memindah waktu ya. Mungkin yang kemudian di belakang. Yang kemudian, saya akui dari kita semua yang pasti waktu dan kartek ya. Karena ini jujul dan juga komputer baru. Jadi saya langsung, oh, poin. Waktu yang kemana? Tidak ngerti. Tidak, punya yang sebesarnya seperti itu. Iya, sebenarnya gini Mbak. Kalau dari awal konfirmasi ke saya bilang, buat power point sama ini. Urusannya di belakang. Oh iya. Kali itu nanya kendala kan ya, Kak? Iya, itu di belakang. Iya, iya. Intinya, ini mepet lah. Dalam dua jam selesai. Selesai itu aja. Terima kasih. Tidak ada lah ini? Tidak ada. Tidak. Jadi, semua udah paham ya tentang pendelegasian, pemberdayaan karyawan. Terus udah paham? Insya Allah. Makanya kita minta soal. Nah, pertemuan saja kita kuis kok. Jadi, itu sebenarnya pemberdayaan itu, pendelegasian itu. Jadi, seorang pemimpin itu memberikan, menulis tugas-tugas yang akan dilakukan. Nah, pemberdayaan itu tugas-tugas yang sudah dilisir sama si pemimpin akan didistribusikan kepada karyawan. Jadi, dia sudah membagi, oh, karyawannya ini akan mengerjakan tugas di bidang produksi. Karyawan ini akan mengerjakan di bidang keuangan. Begitu. Jadi, itu sejalan. Jadi, pertama, mendelegasikan dulu tugas-tugasnya apa aja. Kayak misalnya teman-teman pada saat sebelum kerja kan, pasti ada, akan diberikan namanya job description kan. Jadi, itu tugasnya itu apa? Nah, itu dia. Itu nama pendelegasian. Nah, setelah teman-teman ditunjuk, itu namanya pemberdayaan. Begitu. Paham? Lanjut. Oke, sekarang kita presentasi yang modul 6. Dan kali ini akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Mbak Suci, silahkan beri aplasikan oleh Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 membahas tentang pengawasan. Untuk pengawasan di sini, bagian pertama adalah definisi pengawasan. Definisi pengawasan itu banyak sekali pakar-pakar manajemen yang mendefinisikan apa sih artinya pengawasan itu. Yang pertama adalah Handoko tahun 1996. Yang mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh para manajer untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan rencana yang telah dipetapkan oleh organisasi. Yang kedua adalah Robin dan Kalter tahun 2005 berpendapat bahwa pengawasan sebagai proses pemantauan aktivitas organisasi untuk memastikan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan rencana dan sebagai proses mengoreksi terhadap setiap penyimpangan yang muncul. Yang ketiga adalah DAF 2006 mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu tindakan manajemen dalam perusahaan. Suatu tindakan manajemen dalam memonitor aktivitas karyawan yang menjamin bahwa organisasi atau perusahaan dapat mencapai tujuan dan membuat koreksi atau perbaikan yang diperlukan. Dari beberapa definisi di atas, ada satu penjelasan yang dianggap paling memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu yang diterapkan oleh Mockler dalam Handoko 1999. Yang menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu sistematis untuk menetapkan standar kerja, tertentu dengan tujuan merencanakan, mendesain sistem, umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditentukan. Untuk menentukan apakah terjadi penyimpangan dan pengukuran dan mengukur apakah penyimpangan itu berarti dan berarti signifikan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan. Nah untuk poin kunci di sini adalah dalam pendekusinian manajemen yang pertama adalah adanya standar kinerja, yang kedua adanya usaha pembandingan hasil yang diperoleh dengan rencana, yang ketiga menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan yang keempat adalah melakukan perbaikan. Sedangkan untuk manfaat, manfaat pengawasan adalah memperlancar tercapainya sasaran secara efisien dan karyawan dapat diarahkan dan dimotivasi. Kenapa situasi dianggap penting dalam pengawasan? Situasi yang dianggap penting dalam pengawasan adalah yang pertama adalah perubahan, yang kedua kompleksitas, yang ketiga kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, yang keempat adalah pengawasan. Jenis-jenis dan tipe pengawasan, yang pertama adalah pengawasan pendahuluan. Pengawasan ini didesain untuk mendeteksi penyimpangan dari standar tertentu dan memungkinkan perbaikan dilakukan sebelum seluruh tahap kegiatan tersebut diselesaikan. Pengawasan ini cukup agresif, informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai perubahan dalam lingkungan atau kemajuan dalam mencapai tujuan tertentu. Pengawasan yang kedua adalah pengawasan concurrent atau yes or no, di mana suatu kegiatan akan terus dilanjutkan atau tidak apabila ada persetujuan yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah manajer dapat mengoreksi sebelum masalah menjadi besar. Yang ketiga pengawasan umpan balik, pengawasan umpan balik ini mengevaluasi hasil-hasil yang terjadi kegiatan selesai dilakukan, memerlukan standar yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk. Dan untuk tipe pengawasan yang keempat adalah pengawasan multiple, pengawasan multiple ini di mana manajer melakukan pengawasan terhadap semua titik strategi pengawasan. Dirancang untuk mengantisipasi masalah yang muncul pada pengawasan pendahuluan, pengawasan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan umpan balik. Proses pengawasan Proses pengawasan yaitu dilakukan satu, menetapkan standar dan metode pengukuran. Yang kedua melakukan pengukuran kinerja, yang ketiga membandingkan apakah kinerja yang dicapai sesuai dengan standar, yang keempat melakukan perbaikan yang diperlukan. Seperti yang ada pada kolbangan tersebut, disitu dijelaskan bahwa apakah prestasi sesuai dengan standar itu melakukan perbaikan itu iya atau tidak, disitu dijelaskan bahwa tidak melakukan perbaikan atau mengevaluasi kembali standar prestasi dan pengukurannya. Apakah prestasi sesuai dengan standar? Iya, karena di bawahnya itu tidak ada perubahan. Fokus-fokus kontingensi dalam pengawasan Yang pertama Yang di deskripsikan oleh Dessler tahun 2001 Seperti yang dalam tabel itu, menyangkut kuantitas atau kuantiti Yang kedua adalah kualitas atau kualiti Yang keempat adalah ketepatan waktu atau timeline Yang keempat adalah anggaran atau budget Faktor kontingensi dalam pengawasan Disitu dijelaskan bahwa terdapat variable-variable kontingensi Yang mempengaruhi pengawasan Yaitu yang pertama adalah lingkungan organisasi Untuk lingkungan organisasi disitu dibagi menjadi dua Dalam kondisi besar dan kecil Yang disitu bisa kalian lihat rekomendasinya Untuk yang kedua adalah posisi dan tingkat Itu kondisinya adalah tinggi dan rendahnya Disini rekomendasinya banyak kriteria Atau rendahnya itu sedikit kriteria ya Untuk tingkat yang ketiga adalah tingkat desentralisasi Itu juga kondisinya tinggi dan rendahnya Rekomendasi bisa dilihat Yang keempat adalah budaya organisasi Antara terbuka dan mendukung Dan yang mengancam Yang kelima adalah pentingnya suatu kegiatan Yaitu tinggi-rendah Dalam suatu kondisi tinggi atau rendahnya Suatu pengawasan Selamat menikmati